Intro Ratusan masa pendukung peserta pemilu di Magetan Jawa Timur protes kepada panitia penyelenggara pemungutan kecamatan Panean. Masa bersama pendukung salah satu caleg menuduh pemilu telah dicurangi. Mereka menuntut dilakukan pencoblosan ulang. Bahkan masa berniat merusak kantor KPU setempat. Petugas yang berjaga di lokasi kantor KPU kualahan karena jumlah masa yang banyak. Bantuan pun didatangkan untuk membubarkan masa yang kian beringas. Lempar batu pun tak terelakkan. Kepolisian Resort Magetan menurunkan pasukan anti huru hara dan satu water cannon untuk menghalau masa sebelum merusak kantor KPU. Sejumlah masa terjatuh dan terluka akibat terkena water cannon. Beberapa masa yang terluka dirawat oleh tim medis. Tetapi ini hanya simulasi dalam pengamanan pemilu serentak 2019 pada Rabu 17 April mendatang. Selain itu, ini upaya untuk mensinergikan tiga pilar pengamanan pemilu yaitu TNI, Polri, dan Limas. Yang jelas kita sebagai aparat keamanan, kita boleh underestimate, kita tetap overestimate. Oleh karena itu, anggota kita latih semuanya, baik berkaitan dengan fisik maupun mentalitas termasuk secara berbeda. Salah satunya termasuk pagi ini kita latih untuk mengingatkan kembali seandainya. Insya Allah kalau di Magetan mungkin aman, seandainya terjadi apa-apa kita sudah siap. Dalam pengamanan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Magetan, dilibatkan sebanyak 677 personil polisi, TNI 245, dan 6.000 Limas. Yang terbagi di 2.213 TPS pada 18 kecamatan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya.